Halo 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 teman-teman kita balik lagi ke teater mekanikus map kesembilan ya teman-teman ini mapnya agak mudah sih jadi untuk map ini kuncinya kalian cari musuhnya yang Thunder helm lawa short yang elektro ini ya teman-teman karena yang selebihnya itu agak susah musuhnya jadi kita fokus disini untuk membangun pyro ya pyro tower jadi kalian cukup beli move apa cukup beli buff pyro tower kuncinya sih satu lagi ya teman-teman kalian harus bisa dapetin movement speed musuh dalam area efek charity berkurang 20% kalian harus dapat musuh kalian harus bisa dapetin itu buff ya karena itu penting kali untuk bisa ngurangi movement speed musuh karena kan kita fokusnya sekarang ini kan pyro biasanya sih ada buff tuh yang di cryo ya cryo kan serangan dasar cryo bisa ngurangi movement speed musuh tapi kita nggak pakai tower cryo disini jadi carilah buff yang dalam efek rank charity ini mengurangi speed musuh ya teman-teman nah ini kita fokus bangun pyro semua ini kita bangun satu lagi pyro nah harusnya kita bangun satu lagi ya teman-teman tapi kita tunggu dulu karena duit kita kurang kita tunggu dulu sampai dapat 500 baru kita bangun abis itu kita yaudah kita nggak perlu ngapa-ngapain towernya sampai ronde kelima nah nih udah kita bangun pyro disini nah kita fokus aja cari buff pyro damage ya pokoknya cari buff pyro tower dan kalau bisa dapetin buff yang movement speed musuh dalam area efek charity berkurang 20% udah aman kok kita AFK gaming bisa nih cari aja buff pyro inferno ini teman-teman memperkuat inferno nah ini musuh selanjutnya slam ya kita mulai aja karena kita nggak cukup uang juga oke kita tinggal beli buff lagi ya memperluas juga butuh sih teman-teman biar nanti inferno itu bisa kayak mukul yang dari bawah bisa mukul yang di atas yang di atas bisa mukul yang di bawah nah sebenernya kalau kita nggak dapat yang cari tim movement speed ini kita bisa pake yang banishman ini sih teman-teman mengurangi movement speed musuh tapi banishman ini kita bakal hilangin nanti di ronde terakhir jadi jangan nggak disaranin nggak usah sih beli sampai kalian kecuali kalau kalian bener-bener nggak dapet ya karena di ronde selanjutnya agak ribet karena ada apa heli chart yang si pinggir itu yang kencang nih nih elektrosa marcher ini karena kita masih ada uang kita beli dulu ya kita cari yang movement speed yang mengurangi movement speed musuh yang ini aja lah nah teman-teman kalau misalnya kita nggak dapat yang charity kita beli banishman ini nggak papa lah ya sekali nah ini dia movement speed musuh dalam area efek charity berkurang 20% ini wajib beli ya guys nah jangan lupa untuk beli lagi buff selagi masih ada uangnya kita beli buff aja terus ya teman-teman ini musuhnya aman sih ya karena musuhnya agak lambat jadi ya udah fokus beli buff api nah oke untuk di ronde terakhir kita ganti semua banishman ganti sama pyro atau api tower ya ganti semuanya nah ini banishman nya lagi kita ganti dengan api dan satu lagi oke nih nih yang disini kita hancurkan kita taruh di atas sebelah kiri eh sebelah kanan ini sini api udah tinggal beli buff udah tinggal beli buff oke 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 kita coba lihat dulu ya kekuatan inferno kita berapa oh udah 266 persen ya kekuatan tower kita udah oke nih kita mulai aja langsung berarti apa attack inferno 266 persen udah cukup deh teman-teman tuh sip kelar oke teman-teman makasih ya udah nonton video aku semoga bisa membantu see you next video bye 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 sub indo by broth3rmax